Kita lihat chapter terakhir Dari Boilestat Yang tentang op-em itu Op-em applications judulnya Saya ingin ngasih lihat juga Isinya op-em Paling tidak kalau Melihat ke internet Terus nyari Tentang op-em Ini salah satu Yang muncul dari Satu website di Inggris Audio Miscellaneous Pa.co.uk Ini apa Dia juga bilang ini op-em Circuitry tapi yang disederhanakan Karena dalamnya bisa Macem-macem sebenarnya isinya Bisa ada yang Kalau di perinci detailnya cukup Complicated Tapi Ini yang sering muncul Jadi ada kalau kita lihat Ini ada yang kembar ini Transistor kembarnya untuk Masuk input V1, V2 Terus di bawah ada Yang berfungsi sebagai sumber arus Habis itu Outputnya dari yang kembar ini Ini nanti masuk jadi Ke basisnya stage berikutnya Terus ini common emitter Konfigurasi common emitter Terus ini common emitter Bawahnya ada Ditumpuk lagi sama Common emitter yang lain Jadi ini Ini salah satu Konfigurasi yang cukup Sederhana Isinya op-em Tapi begitu udah jadi op-em Maka asumsinya Seperti yang kita udah lihat Di chapter 10 kemarin Adalah bahwa Rangkaian itu punya sifat tertentu Yaitu Dari sisi input Nggak ada arus yang mengalir Jadi dianggapnya open Dari sisi output Impedansinya sangat rendah Dianggap 0 Sehingga punya Sifat-sifat yang menguntungkan Untuk perhitungan Dan ini Di chapter 11 Basically banyak mengulang Tapi juga memperlihatkan Berbagai aplikasi standar Kalau pakai op-em Ini yang paling Sederhana Yang sebenarnya Rangkaian inverting Kita udah lihat juga Minggu kemarin Itu hari Kamis Bahwa Saking Enaknya sifat op-em itu Nggak ada arus yang masuk ke sini Terus R di sini itu Dianggap sangat kecil Jadi Kalau dihitung Rangkaian ekivalennya Output ini Dibagi inputnya Tinggal Minus RF Per RI Dan kita lihat Ini konfigurasi inverting V inputnya ini Masuk ke Yang minus Di bagian op-em-nya Sedangkan yang plusnya ini Masuk ke R Terus di ground Ini salah satu konfigurasi standar Terus konfigurasi yang non-inverting Ini masih Nah ini yang non-inverting Ini juga standar Tapi kita lihat Inputnya Masuknya ke Yang kaki plus Sedangkan kaki minusnya Seperti tadi ada RF Ada R1 Tapi di ground Dan perhitungannya Ada perbedaan sedikit Untuk Bapak-bapak Nanti yang nulis Citsit Buat ujian Perhatikan di sini Bukan RF Per R1 Tapi ada 1 plus RF Per R1 Jadi ini sebenarnya adalah R1 Tambah RF Bagi R1 Jadi R1 Per R1 Di sebelah depan Jadi 1 Begitu ya Nah ini Rangkaian standar juga Tapi yang non-inverting Terus di chapter 11 ini Boy Lestad nunjukin Rangkaian-rangkaian standar Lainnya sih Dan contoh-contoh soal Misalnya ini Kalau kita Menjejerkan Beberapa op-m sekaligus Terus kita jadi punya Perkalian Setiap stage-nya Karena yang depan ini Minus RF Bagi R1 Karena ini Inverting standar Terus dikali Minus RF Bagi R2 Dikali lagi Minus RF Bagi R3 Begitu ya Dan karena ini 3 stage Jadi totalnya Inverting ya Karena minusnya 3 kali Oh sorry Yang ini non-inverting nih Ya karena Inputnya masuknya ke plus Terus ini Stage 2-nya inverting Inputnya masuk ke minus Terus stage 3-nya Inverting lagi ya Jadi Ya ini plus Terus Minus-minus Jadi totalnya plus Jadi ini juga Semacam trik ya Kalau mau dapetin Yang totalnya non-inverting ya Pakai Inverting 2 kali Sama yang non-inverting sekali Ya yang non-invertingnya Kita ingat tadi Gainnya adalah 1 Tambah RF Per R1 Ya terus Yang A2-nya Minus RF Per R2 A3-nya Minus RF Per R3 A totalnya Tinggal dikaliin A1 Kali A2 Kali A3 Nah jadi kalau udah punya Building block yang sederhana itu Udah kayak main Lego sih Tinggal ditumpuk-tumpuk aja Kita butuh gainnya berapa gitu ya Dan saking enaknya Rangkaian OPM ini Numpuknya juga enak ya Karena ya kita gak usah tau lah Jeroannya isinya BJT kayak apa Atau FET kayak apa Pokoknya dia sifatnya gitu Kita tinggal hitung aja RR yang dipasang berapa Terus kita langsung dapet gainnya Jadi ini rangkaian enak ya Lalu kalau yang ini Ini rangkaiannya ya adalah Menghasilkan Dari satu input ya Menjadi beberapa output Yang punya gain yang beda-beda ya Oke Ini ada yang lagi di perjalanan tadi Nge-chat ya Sama Patris juga Pak Perjalanan pulang Iya Gak apa-apa sih Nanti kan recordingnya dipasang juga Dilearnnya Jadi juga bisa Tetap bisa diikutin sih Nah Yang ini juga Rangkaiannya sebenarnya sederhana ya Keliatannya aja Sedikit menakutkan Tapi ya basically ini Inputnya masuk ke kaki inverting Terus ini minus Rf per R1 Ini minus Rf per R2 Minus Rf per R3 Dan karena R1, R2, R3 nya Kombinasinya beda Menghasilkan output Yang punya Apa Gain yang beda-beda ya Jadi tinggal mau diambil Dari output mana yang Lebih kuat Atau lebih lemah Untuk kebutuhan tertentu Jadi bisa Ya Nah ini juga Aplikasi yang sederhana ya Terus ini Rangkaian mixer ini Kita udah lihat minggu lalu ya Juga ya Jadi kalau ada input Katakanlah beberapa Audio signal Atau alat musik yang berbeda Terus saya mau ngambil Alat musik yang satu Lebih keras dari yang lain Ya kita Tinggal atur ya R1, R2, R3 nya Lalu karena outputnya satu Ini adalah penjumlahan ya Rf per R1 Kali V1 Tambah Rf per R2 Kali V2 Dan seterusnya Terus kasih minus besar Di luarnya Karena inverting Terus udah kita dapet Semacam mixing Penjumlahan dari sinyal-sinyal ini Gitu ya Ini juga rangkaian yang cukup sederhana ya Nah ini rangkaian yang lebih Keliatannya lebih ruwet dikit ya Tapi sebenarnya Juga gak terlalu ruwet Karena kita lihat ini V1 nya masuk ke kaki inverting Seperti biasa ya Berarti ini Yang bagian depannya juga Minus Rf per R1 Kali V1 Lalu habis itu Dia masuk lagi Ke kaki stage 2 nya ya Sehingga Total ini Dikali lagi Minus Rf per R3 Dikali V1 nya Cuma Ada input kedua ini Yang masuk lagi ya Ya input Keduanya ini nanti Perkaliannya adalah Minus Rf per R2 Ya sehingga Kita jadi Dapet bentuk Yang ini udah di invert Terus di invert Dua kali Jadi V1 nya Jadi positif Terus V2 nya Di invert nya Kena sekali ya Jadi V2 nya negatif Jadi secara total itu Kita punya bentukan V1 minus V2 Dikalikan Konstanta-konstanta Yang terbentuk Dari R nya itu Jadi ini kalau diturunin Rumusnya ini V output sama dengan Ini V2 nya kan Kena invert sekali ya Jadi minus Rf per R2 Minus Nah ini ada Rf per R3 Yang Sebelah kanan Terus Dikali lagi Rf per R1 Yang sebelah kiri Kali V1 Ya jadi saya tuh Jadi punya bentukan V2 minus V1 Somehow ya Kalau minusnya ini dimasukin Berarti V1 minus V2 Dengan dikalikan Konstanta-konstanta R nya itu Sehingga Kalau saya mau Punya sistem yang Melakukan pengurangan Input yang satu Dikurangi input yang lain Dikali dengan Konstanta-konstanta Yang saya bisa atur ya Nah itu Konfigurasinya Jadi Mau jumlahin Tegangan bisa Mau ngurangin tegangan Bisa Mau Mecah satu input Jadi beberapa output Dengan gain yang berbeda Bisa Gitu ya Enak banget ya Main op-em itu ya Jauh lebih Sederhana Daripada kita Main BJT Satu biji Langsung ya Melakukan operasi-operasi Sinyal itu Masih agak Repot ya Kalau cuman BJT tuang Tapi kalau op-em Yang isinya Dalamnya Macem-macem BJT atau FET Terus kita bisa Melakukan Konfigurasi-konfigurasi Ini ya Yang cukup enak Nah yang ini Juga bentukan Yang cukup Khusus ya Ini Persamanya Di 11.5 Tapi juga Nggak terlalu Mengejutkan ya Karena kita bisa Lihat misalnya V2 ini Masuk ke kaki Inverting Jadi pasti Kita punya Sesuatu bentuk R4 Bagi R2 Kali V2 Terus abis itu V1 nya Masuk ke bagian Non-inverting Tapi input Yang dipas Di kakinya Ini Ini udah Kena pembagi Tegangan Jadi tegangannya Di sini Udah bukan V1 lagi Melainkan R3 Bagi R1 Tambah R3 Kali V1 Makanya ada Bagian ini R3 Bagi R1 Tambah R3 Kali V1 Nah abis itu Baru kena Sesuatu yang Non-inverting nya Ini Ini kan adalah 1 Tambah R4 Bagi R2 Ini persamaan Non-inverting Kali V1 Jadi totalnya Persamanya Seperti ini Terus kita Kembali punya Sebenarnya ini Rangkaian Substraction juga V1 Minus V2 Juga Tapi dengan Perkalian konstanta Konstanta R Tertentu Jadi punya Kita punya banyak Kombinasi Gimana Cara melakukan Operasi-operasi Sinyal Dengan enak Pakai Op-M Itu topeng Bapak Ibu Asik-asik juga Yang dipakai Sekarang Zoom banyak Fasilitasnya Jadi Agak seneng juga Bisa Muncul Dengan banyak Avatar Nah ini Ada Rangkaian Yang sederhana Yang unity gain Sebenarnya Ini diistilah Voltage buffer Karena input Sama dengan output Bisa ada gunanya juga Rangkaiannya Kayak gitu Nah kalau Semacam ini Ini jadi Memisahkan Outputnya Ada V Output 1 Sama V Output 2 Begitu ya Yang satu Kena buffer Oh Dua-duanya buffer Jadi Dari input Disini Sama dengan Apa V Output 1 Sama juga dengan V output 2 Karena ini Identical nih ya Atas bawah Tapi Saya jadi punya Dua output yang sama Yang terpisah ya Terus saya bisa Processing sesuatu Di atas Yang berbeda Dengan yang di bawah Gitu ya Jadi Salah satu gunanya Buffer itu Seperti ini Ini ada Controlled sources Jadi Saya bisa punya Sumber tegangan Voltage source Yang dikontrol Pakai voltage Jadi Rangkaiannya Kayak gini ya Ini Inverting biasa Sebenarnya Minus RF Per R1 Kali V1 Tapi Saya tuh Punya V output Seolah-olah Dikontrol oleh V input Jadi Saya punya Voltage control Voltage source Begitu ya Atau Kalau mau yang Non inverting Ya ini Konfigurasinya Gitu ya Kalau saya Mau punya Current source Juga Bisa ya Karena I outputnya Ini I I O Adalah V1 Dibagi R1 Karena Ini Logikanya adalah Kalau ada I yang ngalir Kesini Gak ada yang Masuk ke kaki Non inverting Pasti lewat Sini semua Sehingga I Output ini Pasti V1 Bagi R1 Sementara V1 Bagi R1 Adalah K x V1 Artinya Saya itu punya Arus Yang dikontrol oleh Tegangan Gitu ya Jadi Saya punya Current source Sumber arus Dikontrolnya pakai Tegangan Gitu ya Ini ada Ditambahin Rangkaian Di bagian Depannya Supaya Saya itu Punya I1 ini Yang menjadi Kontrol saya Karena saya punya I output Yang dikontrol oleh Constanta Dikali I1 Begitu ya Ini ditambahin Rangkaian di depannya Supaya keluar I1 nya itu ya Yang mengontrol I output Jadi Macem-macem ya Aplikasinya ya Mungkin Ya Begitu kita udah punya Building block Jadinya tergantung Kreatifitas kita sih Sebenarnya Buat rangkaiannya Terus ada rangkaian yang Ini istilahnya Instrumentation circuit Mungkin ya Agak Menarik Misalnya Adalah Rangkaiannya seperti ini Ini sih Si Boilestat udah gak Nurunin lagi ya Tapi ini Bisa kelihatan Cukup complicated juga ya Cuman ya kita lihat Bentuk-bentuknya sih Ini kan ada R Terus masuk ke Bagiannya non-inverting Sementara Ada yang masuk Eh sorry R nya masuk ke yang Inverting ya Kalau dari jalur sebelah atas Tapi kalau dari Jalur sebelah bawah Masuknya ke Yang plus Berarti non-inverting ya Terus disini ada Pembagi tegangannya juga Nah Boilestat cuman bilang Yang ini bisa diturunin Turunin rumusnya ini Gitu ya Dan karena dia ada Semacam Ada Input yang masuk ke Bagian inverting Terus input masuk ke Bagian non-inverting Kita lihat bentuk ini lagi Juga ya Bahwa ada V1 Minus V2 ya Jadi ini kayak Apa Voltage subtractor Yang tadi itu Yang Mengurangi Input yang satu Dikurangi yang lain ya Tapi di Depannya dikasih Rangkaian lagi ya Untuk Memperluas ya Lalu ini Kayak dibuat Simetris ya Ini V1 nya masuk ke Bagian non-inverting Sebelah atas juga Terus ada R nya simetris Terus di tengahnya ini Ada R yang Potensio ya Sehingga Saya tuh punya Persamaannya Satu Tambah Dua R per Rp Ini Yang muncul Dari bagian Depannya Karena kan Ini masuknya Ke yang non-inverting Jadi satu Plus sesuatu Dan sesuatunya Dua R per Rp Terus Rp nya ini Potensio ya Jadi artinya Saya bisa goyang Konstanta Satu plus Dua R per Rp Ini tergantung Harga potensio Sehingga saya Konstantanya ini Bisa bergerak Dikalikan dengan Selisih Dari dua tegangan itu Jadi saya punya Rangkaian yang Sangat berguna Dengan cara Menggabungkan Op M Yang gak begitu rumit Jadi Basically Chapter 11 itu Isinya itu sih Kombinasi-kombinasi Op M Dan Rumus-rumusnya Kalau keluar di ujian Jadi cenderung Gampang juga sih Karena Op M itu Memang building block Yang dibuat Sedemikian rupa Sehingga kita punya Kemungkinan-kemungkinan Aplikasi yang dihitungnya Gampang Dan kalau dihitungnya Gampang Artinya Di desainnya Juga jadi gampang Untuk berbagai Kebutuhan Bentuknya Op M itu Kalau dibeli Bentuknya kayak Chip gitu sih Dengan beberapa Kaki Karena Basically Dalamnya kan Isinya transistor Jadi Kadang-kadang Ada yang kakinya Delapan Gitu ya Kalau lebih rumit Mungkin lebih besar Gitu ya Tapi Basically Itu chip Cuma chip Yang cukup Sederhana Isinya beberapa Transistor Sehingga punya Sifat Op M Nah untuk materi Dasar elektronika Semester ini Kita sampai disitu sih Untuk UAS ya Dan nanti Jadi kalau Bapak-bapak Belajar ujian Akhirnya Itu mulai dari Yang setelah UTS ya Jadi Chapter soal FAT Ngitung Apa Qpoint Daerah Titik kerjanya Terus ngitung Gain Untuk FFT Frekuensi Response Ngitung Bode plot itu Sama Ini ya Op M Op M Yang sederhana Mau punya aplikasi Oh di bagian belakang Ini ada lagi ya Aplikasi sedikit ya Saya tunjukin Oh ini ya Jadi Kita udah lihat juga sih Sebenarnya minggu lalu ya Bahwa kita bisa bikin Filter ya Pake Op M Tapi itu Sebenarnya Kalau minggu lalu Diperkenalkannya Sebagai integrator Dan sebagai Diferensiator Ya tapi Integrator itu Basically low pass filter Ya Dan ini Dia bilangnya Active filter Karena Op M itu Basically harus dicatu Ya Karena kan Transistor-transistor itu BJT dan FET nya Harus dikasih sumber tegangan VDD Atau VCC Itu ya Nah Jadi Filternya itu Aktif Kalau kita punya Rangkaian Listrik Isinya cuma RC Doang Itu filter pasif Tapi begitu kita punya Transistor Terus dicatu Itu filternya jadi aktif Nah terus Pake Op M Kita bisa buat Berbagai rangkaian filter ini Saya bisa Mau potong Frekuensi atasnya Karena ada Frekuensi cut off Di tinggi ini Jadi saya punya Low pass filter Atau saya potong Frekuensi bawahnya Atau saya potong Atas bawah Kalau saya potong Atas bawah Berarti saya punya Band pass filter Cuman Satu pita frekuensi Tentu aja yang lewat Atas bawah Saya potong Dan sebenarnya sih Kalau kita Baca Chapter 9 Boilestat kemarin Kita lihat Boilestat Basically menerangkan Baik FET Maupun BJT Adalah band pass filter Terlalu rendah Kena potong Terlalu tinggi Kena potong juga Tapi kita bisa Secara sengaja Memang pengen Potong frekuensi Tertentu Dengan rangkaian Op M Nah itu intinya Dan kita pengen Bisa atur Motongnya itu Mulai frekuensi berapa Karena untuk menghilangkan Komponen frekuensi tertentu Dari sinyal kita Gitu ya Nah itu Ini rangkaian-rangkaiannya nih Basically kita tahu juga Kalau frekuensi response itu Kalau udah mainin C C-nya itu berfungsi Jadi semacam Integrator Atau Diferensiator ya Tergantung Masang C-nya gimana Kalau rangkaiannya R, C Kayak gini Ini integrator nih Ini low pass filter Makanya di Gambarnya ini Ini bagian atasnya Di ground ya Jadi ini Konfigurasinya sih Non inverting ya Tapi Karena bukan Dipasang R Dua biji Dipasang R, C Dia jadi low pass filter Ya ada frekuensi High-nya ini Cut off-nya Setelah lewat itu Jadi Minus 20 dB Per dekade Atau Minus Apa 6 dB Per oktave Yang diajarkan Di chapter 9 Kemarin Kalau saya mau Ngecutnya disini Lebih tajem lagi Lebih curam lagi Bisa Saya tinggal Numpuk aja Dua Stage R, C Jadi ini nih Misalnya ya Di gambar berikutnya Jadi ini ada R1, C1 Terus Abis itu Di fit in lagi Ke R2, C2 Jadi ini ada Dua kali Ini integratornya Basis ini jadinya Dia Kesamaan Differential Order 2 Kalau Belajar rangkaan Distrik Nah jadi Yang satu Menghasilkan frekuensi Cut off tertentu R1, C1 Yang kedua Menghasilkan frekuensi Cut off kedua Jadi ini ada Frekuensi cut off 1 Terus frekuensi cut off 2 Begitu udah lewat Dua-duanya Ininya Dua kali Lebih curam Filternya Jadi minus 40 dB Per dekade Kalau cuma kena 1 Dia minus 20 dB Per dekade Gitu ya Kalau kita buat ini Frekuensinya sangat deket Katakanlah Identis ya RC-nya ini Dua ditumpuk Jadi langsung Di satu titik Langsung dia Turunnya Minus 40 dB Per dekade Jauh lebih curam Jadi kita tinggal Numpuk-numpuk aja Mau seberapa curam Filter kita Kita tinggal Tumpuk RC-nya aja Sejauh yang kita Inginkan di dalam Desain kita Nah ini low pass filter Terus kita bisa bikin Yang high pass filter Kalau high pass filter RC-nya Di balik Jadi ini rangkaian Diferensiator C dulu Baru R Kalau kita mau Numpuk Berarti CR Terus CR lagi Dua kali Ditumpuk Terus Jadi kita punya Ini Either yang Minus 20 Per dekade Ini bagian Bawahnya dipotong Karena dia High pass filter Diferensiator itu High pass filter Yang dilewatin Frekuensi tinggi Atau minus 40 dB Per dekade Kalau ditumpuk Dua kali Nah kalau saya Mau potong Atas bawah Frekuensi bawah Saya potong Frekuensi atas Saya potong Saya tinggal gabungin RC yang Konfigurasinya Kebalikan Jadi misalnya Kayak gini Ini ada CR dulu Berarti ini Buat motong Frekuensi bawah Karena dia High pass Ngelewatin atas Potong bawah Nah terus RC Ini low pass Ngelewatin bawah Potong atas Terus langsung Saya punya Filternya Jadi band pass filter Di bawah Frekuensi cut off Bawah ini Kepotong Di atas Frekuensi cut off Atas ini Kepotong lagi Jadi dengan Band pass filter ini Tekniknya Saya bisa pilih Frekuensi apa Yang saya lewatin Sisanya saya potong Ini Semacam konsep Yang sangat berguna Misalnya ya Kalau kita bayangin Secara sederhana aja Saya mau ngambil Sinyal radio Dari Pemancar tertentu Yang saya tahu Frekuensinya Sisanya mau saya buang Saya filter ya Yaudah Saya bikin band pass filter Terus saya taruh Tengah-tengahnya frekuensi ini Ke frekuensi radio itu Jadi saya tuh Kayak punya Semacam window Terus frekuensi mana aja Yang saya tangkap Di luar window itu Kena filter Terus kalau saya mau Pilih Stasiun yang lain Saya tinggal geser Filter saya itu ya Ke frekuensi yang lain Jadi ini Aplikasi yang tipikal sekali Baik untuk Sinyal Audio biasa Atau untuk Sinyal telekomunikasi Radio Ini tipikal sekali sih Filter-filter Semacam ini Terus ini Sudah summary Oke Gitu aja Blab 11 Gampang ya Sebenarnya Tapi supaya lengkap Ya itu diskusinya Ada pertanyaan? Ada komentar? Sejauh ini Sudah oke sih Pak Oke ya Oke Kalau misalnya Aman-aman aja Ya berarti Kita sampai disini Terus Selamat berlibur Selamat Belajar juga Persiapan Kalau buat ujian ya Soalnya Gak ada yang mengejutkan Tapi perlu latihan berhitung Supaya gak kaget Terus nanti Kalau Abis Balik dari libur lagi Kita ketemu Onsite ya Untuk OHS Ujiannya minggu depannya Pak? Enggak lah Minggu depan Libur lah Pak Minggu depan kan kita Ada masuk Oh iya Betul-betul Minggu depan Hari Kamis Tanggal 27 Ya Bukan Kamis ini Ya betul-betul Kamis ini libur dulu Oke Jangan lupa presensi Di modal ya Bapak Ibu Selamat istirahat Baik Pak Selamat malam Bapak Ibu